Intro Hai guys, balik lagi bareng Nimin disini Seperti request dari kalian disini gue akan membahas sebuah film tentang exorcism atau pengusiran iblis Secara garis besar film ini menceritakan kasus orang wanita bernama Molly yang menggila karena kerasukan Ternyata dari tragedi yang menimpa kepada dirinya tersimpan sebuah misi jahat dari si iblis Yang jadi pertanyaannya kenapa dari sikan juta manusia hanya Molly yang dirasuki oleh iblis Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian menggunakan headset agar atmosfer horornya lebih berasa sob Suatu ketika di sebuah rumah mewah, Father John Barrow bersama rekannya Father James Mereka berdua akan melakukan ritual pengusiran iblis yang ternyata iblis tersebut merasuki salah satu wanita Terlihat wanita itu diikat diranjang karena dia yang terus berontak dan semakin mengganas Father James membacakan doa-doa sembari memegang salib lalu diiringi dengan siraman air suci Setelah selesai berdoa, James meminta Barrow untuk mengambil sebuah alat, sebuah benda yang disebut Coba kalian yang tahu bisa komen ya, alat yang berbentuk sebuah kotak dari besi Barrow lalu menyimpan di sebelah si wanita Lalu si iblis yang ada di dalam tubuh si wanita berbicara kepada Barrow Meminta kepada Barrow untuk melepas tali yang mengikatnya Berpura-pura kalau dia ingin menyelamat Saat itu James yang sedang sibuk menyiapkan air suci Entah Barrow yang lemah iman atau apa Tapi dia seperti terhipnotis melihat air mata buaya dari si iblis Hingga membuat Barrow menjadi iba kasihan melihat dia yang tersiksa Yang pada akhirnya Barrow malah melepaskan satu persatu ikatan tersebut Dan apa yang terjadi? Si iblis mulai berontak dan menyerang mereka James mendorong si iblis ke jendela yang ada di kamar Hingga membuat mereka berdua pun terjatuh dan jelas seketika Dari insiden tersebut harus menewaskan tiga nyawa sekaligus Setelah kejadian itu John Barrow lalu dibawa ke sebuah tempat rehabilitas Karena John yang dianggap mengalami gangguan mental dalam dirinya Lalu tak lama datang lapar dari Henry Henry diutus dari patikan untuk menyampaikan kabar Karena kecerobohan Barrow terpaksa pihak patikan memutuskan Memberhentikan John Barrow menjadi seorang pastor Mengetahui hal tersebut Barrow pun tidak membantah dan mengakui kalau semua itu mutlak adalah kesalahannya Film berpindah kepada mereka Memperlihatkan kepada wanita yang bernama Molly Pada malam itu ia sedang merayakan hari ulang tahun yang ke-24 Tak lama seorang wanita lainnya datang bernama Lydia Dari tetapan Molly terlihat kalau ia cemburu melihat cowok disana Yaitu si admin duduk mesra dengan Lydia Diketahui kalau Molly sebenarnya suka kepada si admin Namun hanya sempatnya suka saja dan belum pernah jadian Lalu tiba-tiba Molly langsung dibawa pergi oleh Lydia Teman-temannya pun merasa terheran Bisa langsung seakrab itu antara Molly dengan Lydia Yang padahal mereka baru saja kenal dan baru bertemu Hanya si admin disini yang senyum-senyum melihat mereka berdua Singkat cerita diajaklah mereka ke apartemen Molly Untuk melanjutkan pesta disana Dan apa yang terjadi? Di keesokan pagi pintu apartemen diketu Molly kedatangan dua polisi Ia yang dilaporkan oleh tetangganya Karena melakukan keributan tadi malam hari Molly berterus terang kalau semalam mereka ada acara pesta kecil Merayakan ulang tahunnya Untuk memastikan semua baik-baik saja Kedua polisi mengeriksa seluruh ruangan Dan betapa terkagetnya Polisi menemukan tubuh Lydia dan si admin Yang sudah tewas bersiman darah di dalam kamar mandi Molly sendiri tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukan semalam Yang dia ingat si habis pesta Lalu dia sudah lupa apa yang terjadi selanjutnya Namun sejak saat itu Molly mulai mendengar ada suara bisikan-bisikan aneh Tapi suara tersebut hanya terdengar oleh Molly sendiri Tak lama kemudian Molly mulai bertingkah aneh Lalu dia mengatakan dengan nada suara yang bukan dirinya Kami ada disini Molly dibawa ke tempat rehabilitas Dimana baru juga ditempatkan disana Seperti pada umumnya setiap pasien baru Yang akan didata terlebih dulu Saat itu wanita yang bertugas bernama Mary Mencoba akan mendata Molly Namun dari penglihatan Mary Molly terlihat sesosok yang menyeramkan Mary yang hanya ketakutan sendirian Dan tiba-tiba saja Dia dikagetkan gelas yang ada disembahnya hancur Di malam hari Di hari pertama dia tinggal disana Molly mendengar ada suara yang memanggil Suara tersebut dari arah sebuah lubang pembuangan Tak lama kemudian dalam tidurnya Ada seekor hewan sejenis serangga Keluar dari lubang pembuangan Serangga tersebut mengampiri Molly Dan masuk ke lubang hidungnya Seketika itu juga Molly langsung terbangun Dia merasakan ada hewan yang masuk ke dalam tubuhnya Mencoba untuk memuntahkan Tapi seperti tertahan Molly mulai panik dan memanggil para penjaga Di keesokan hari Molly kedatangan dokter Laurie Dia yang akan menangani kondisi keadaan Molly Yang mereka anggap Molly sudah gila Molly mengalami gangguan jiwa Setelah dia merayakan hari ulang tahun yang ke-24 Selama 30 hari ke depan Dokter Laurie yang akan membantu Untuk memulihkan kejiwaan Molly Dokter Laurie juga mencari tahu latar belakang Molly Dan diketahui fakta bahwa Ayah Molly bunuh diri di rumah sakit jiwa Setelah ayah Molly membunuh istrinya sendiri Selain daripada itu Ternyata ayahnya Molly adalah anggota Dari sebuah kultus pemuja setan Di sini Molly mengatakan kalau dirinya tidak gila Molly mengaku kalau dia kerasukan oleh iblis Dokter Laurie tidak tahu Apa yang sedang dihadapinya sekarang Awalnya dia tidak percaya kalau Molly yang kerasukan Namun dokter Laurie dikagetkan Lembaran berkas yang dia bawa tiba-tiba saja beramburan dengan sendirinya Mau memantah tapi itu terlihat nyata dan aneh Untuk pertama kalinya ia mendapatkan pasien aneh seperti Molly Di sini mulailah dia menyelidiki Molly lebih jauh lagi Dari penelusuran tersebut Ia menemukan kalau Molly dulunya adalah salah satu dari anggota okultism Namun diceritakan Molly tersadar dan berhasil melalikan diri dari keanggotaan tersebut Molly pindah ke Michigan untuk memulai hidup baru Di malam hari di kamar keanehan itu mulai terjadi Molly yang membenturkan kepalanya sendiri ke sebuah tembok Molly sendiri tidak bisa mengendalikan tubuhnya Dokter Laurie yang mendapatkan laporan soal keanehan itu Dia pun datang untuk melihat dan ternyata bukan hanya Molly saja Beberapa pasien pun yang berada di kamar melakukan hal yang sama Membenturkan kepala mereka sendiri Molly yang mulai menjadi liar Saat itu sepintas Molly melihat ke arah kamarnya Barrow Barrow yang melihat tatapan tersebut merasa ada sesuatu di dalam tubuh Molly Molly kini ditempatkan di sebuah ruangan khusus Semua tembok dan kasurnya sudah dilindungi agar tidak membahayakan Molly Dokter Laurie mulai mengintrogasi dan menanyakan beberapa hal Seketika dokter Laurie mendadak menjadi seorang detektif Mencoba menelusuri dari awal terkait ulang tahun Molly Dan keterikatan Molly dengan okultism Dan apa yang sudah dia pelajari Dokter Laurie menjadi tahu banyak soal okultism Yang dianut oleh Molly terdahulu Di sini dokter Laurie mencoba akan menjebarkan terlebih dahulu Apa yang dia tahu soal Molly Nanti tinggal Molly mengkompirmasi penjabarannya Dari informasi yang Laurie dapatkan di hari ulang tahun ke-18 Molly juga pernah mengalami kerasukan Dan kini tepat di umur ke-24 Di 6 tahun kemudian Molly merasakan hal yang sama Tapi di kerasukan Molly yang sekarang berbeda Dari rentetan kejadian pada Molly terdahulu sampai dengan sekarang Seperti ada sebuah tujuan yang sudah direncanakan Dan Molly adalah orang yang terpilih dari salah satu anggota okultism Di sini Molly sendiri sebenarnya sudah tahu Kalau ini akan terjadi kepada dirinya Kalau di usia Molly yang sudah menginjak 24 tahun Iblis akan mendatangi Molly Tubuh Molly akan dijadikan tempat Dimana iblis itu akan bangkit Dokter Laurie hanya menanyakan kepada Molly Kenapa kejadian ini butuh waktu 6 tahun Awal sejak 6 tahun 6 bulan 6 hari yang lalu Dan kalau diurutkan menjadi angka 666 Dan sekarang di umur Molly yang ke-24 Hari kebangkitan si iblis akan dimulai pada hari ke-6 Setelah hari ulang tahunnya Molly Dan hari ke-6 itu tinggal hanya beberapa hari lagi Dari angka 6 pertama sudah terjawab Tinggal mencari sisa angka 666 berikutnya Belum selesai menjawab Molly yang mulai bertingkah aneh Walaupun Molly yang sudah mulai berontak Dokter Laurie masih menunggu jawaban dari Molly Tapi kini yang menjawab bukan Molly lagi Melainkan iblis yang ada di dalam tubuh Molly Dan si iblis mengatakan kalau dia sudah datang Tak lama jam tangan dokter Laurie yang tiba-tiba pecah Dan berhenti tepat di jam 7 lewat 6 menit Sedikit informasi kalau sebenarnya jam itu Bukan menunjukkan jam 7 lewat 6 menit Melainkan itu menunjukkan angka jumlah totalan menit Menjadi angka 66 menit Dokter Laurie kembali menemui Molly Namun kini Molly yang sudah mulai agak menggila Tubuh Molly yang bisa terbalik Kaki di kepala, kepala di kaki Laurie yang dikagetkan hingga dia terputar di tembok Tapi tentu saja penjaga mendengar teriakan Laurie Kegelisahan itu mulai dirasakan juga oleh Barrow sekarang Dokter Laurie akhirnya menemui John Barrow Mantan dari seorang pastor Barrow sudah tahu maksud dan tujuan Laurie menemui dirinya Laurie tahu background dari Barrow Yang dulunya Barrow adalah salah satu pastor terbaik Dalam menengani kasus orang yang kerasukan Dokter Laurie tidak ingin kasus Molly sampai menyebar keluar Dia meminta bantuan kepada Barrow untuk membantu menangani Molly Awalnya Barrow sudah tidak mau lagi tercampur dalam kasus menangani orang kerasukan Tapi jiwa dan hati nurani Barrow tidak bisa membiarkan iblis dengan mudahnya membuat kekacauan Dokter Laurie yang memohon akhirnya Barrow pun mau dan akan mencoba menolong Molly Pengusiran yang dilakukan Barrow adalah pengusiran tidak resmi Karena pengusiran tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak gereja Tak lama setelah itu tiba-tiba Mary salah satu petugas yang kini sudah berdiri di atas jendela Sambil ia berkata waktunya sudah dekat Lalu tak lama ia pun menjatuhkan dirinya Keadaan perlahan sudah mulai kacau Barrow menemui Molly di kamar Ternyata kedatangan Barrow sudah disambut oleh si iblis Si iblis sudah tahu siapa John Barrow Mantan seorang pastor yang ceroboh Si iblis berkata kalau namanya adalah Legion Bermaksud untuk mengecoh Barrow Tapi Barrow bukan ingin berbicara kepada si iblis Dia hanya ingin berbicara kepada Molly Tapi si iblis masih berusaha mencoba untuk mengoda Barrow Agar Barrow tidak percaya diri Melemahkan imannya dengan mengungkit kesalahan Barrow terdahulu Terlihat iblis yang menersuki Molly bukanlah iblis sembarangan guys Barrow butuh alat tempur untuk bisa melawan si iblis Saat itu dia meminta izin kepada dokter Lori untuk menemui seseorang Awalnya Barrow meminta Henry untuk membantu Molly Tapi justru Henry sendiri malah meminta Barrow untuk melakukan eksersis tersebut Henry percaya kalau Barrow bisa menolong Molly Henry sudah terlalu tua untuk melakukan eksersis Tak lama Henry memberikan peralatan kepada Barrow Untuk dia melakukan pengusiran iblis Barrow kembali menemui Molly dengan jirah bersama alat tempurnya Barrow lalu mencoba mengeluarkan iblis yang ada di dalam tubuh Molly Tapi tidak semudah itu pergusu Walaupun dia terikat tapi tidak membuat si iblis itu takut Tak lama kemudian didahi Molly mulai keluar ada sebuah tulisan aneh Si iblis yang sudah kesal akhirnya meludahi mukanya Barrow Iblisnya meludah sob Hingga pengusiran itu pun harus dihentikan untuk sementara Barrow kembali untuk melawan si iblis Kembali melawan dengan bantuan doa dan diiringi cipratan air suci Tapi seperti itu menjadi pemurang untuk Barrow sendiri Iblis mampu melawan balik Barrow Untuk kedua kalinya Barrow masih belum bisa mengalahkan iblis yang ada di dalam tubuh Molly Dokter Lori mengampiri mencoba memberi motivasi kepada Barrow Barrow belum bisa mengalahkan si iblis bukan karena tidak percayanya Barrow kepada Tuhan Melainkan Barrow yang tidak percaya kepada dirinya sendiri Kalau dia sebenarnya mampu Perkataan tersebut membuat Barrow sedikit termenung Dan itulah gunanya teman Terkadang hal sepele yang tidak kita sadari Justru itu pemicu percikan api semangat untuk tetap melanjutkan perjuangan Barrow kembali dengan penuh keyakinan kalau dia mampu melawan si iblis Si iblis berkata kalau ini adalah hari penantian yang ditunggu-tunggu oleh iblis Untuk bisa menjilma dan terlahir ke bumi Hari ini adalah harinya 666 6 tahun, 6 bulan, dan 6 hari Tapi sebelum itu terjadi Barrow akan mengatikan itu semuanya Dia mengeluarkan sebuah alat yang disebutkan Alat yang bisa mengambil dan menjarakan jiwa si iblis Barrow membacakan doa-doa sambil menghadapkan alat tersebut ke arah si iblis Dan apa yang terjadi Tiba-tiba ikatan si iblis terlepas Tubuh Molly yang terbang dengan sendirinya Dibarungi kilauan cahaya yang menyertai Molly Tak lama kemudian ribuan serangga itu mulai keluar dari dalam mulut Molly Dan masuk ke dalam alat yang diarahkan Barrow Disini diperlihatkan kalau jiwa dari si iblis yang digambarkan sebuah ribuan serangga Dan akhirnya Barrow berhasil mengambil jiwa si iblis yang ada di dalam tubuh Molly Molly yang sudah mulai membaik kini dipindahkan ke kamar yang berbeda Barrow lalu membuang alat itu yang kini berisikan jiwa si iblis kepada Henry Henry yang akan menyimpan jiwa si iblis dalam berangkasnya Tapi saat itu Barrow melihat di manjanya Henry ada kitab setan Barrow pun lalu menanyakan kenapa Henry kini mempelajari kitab setan Hal yang menjadi pertanyaan Barrow adalah soal simbol yang ada di kitab tersebut Karena walau bagaimanapun Barrow masih merasa ada yang aneh Henry lalu mengajak Barrow untuk santai sejenak Henry menjelaskan kalau simbol itu adalah simbol okultism Yang diterjemahkan menjadi Leviathan Singkatan tersebut membuat Barrow menjadi teringat kepada tulisan yang ada di dayunya Molly Saat dia kerasukan iblis Leviathan sendiri adalah sesosok monster laut mitologi kuno Sebagian orang percaya jiwa dari Leviathan tidak mati Hingga terciptalah sebuah kultus gereja setan yang menyebah Leviathan Dari semua para anggotanya percaya kalau jiwa dari Leviathan bisa menjelma kembali Dan untuk mengujudkan itu semua mereka harus melakukan sebuah ritual goib Ritual yang disebut membunuh ibu sang iblis Dimana mereka harus mempersiapkan seorang wanita Yang nantinya wanita itu akan dijadikan tempat si iblis bangkit Penjelasan Henry sama seperti yang dikatakan oleh si iblis saat Molly kerasukan Disini Barrow ingin melihat kembali jiwa si iblis itu yang kini ada di alat Namun saat dia membuka tutupnya Ternyata sekarang hanya berisikan sebuah batu Dan apa yang terjadi? Ternyata Henry sendiri adalah ketua yang menerikan gereja setan Molly yang tiba-tiba dibekap dan dibawa oleh orang dari seruan Henry Sementara Barrow yang dipenjara di sebuah ruangan terkunci Dari jendela Barrow melihat orang-orang yang ada disana sudah mulai aneh Mereka melakukan berundiri masal dengan meminum racun Dokter Laurie yang baru tiba dia melihat kini rumah sakit yang menjadi sepi Untung saja ada Elliot salah satu petugas disana Tapi Elliot yang sudah bertingkah aneh Dia hanya terdiam sambil mendekati ke arah Laurie Laurie yang curiga diam-diam mengambil kunti yang ada di meja Barrow pun kini diancam untuk ikut dengan mereka Molly dibawa ke ruangan bawah tanah Dimana disana sudah banyak orang-orang yang sedang melakukan acara ritual Laurie yang dibawa ke salah satu ruangan Dan tiba-tiba Elliot membungkus kepalanya dengan plastik Laurie yang membawa gunting langsung menikam Elliot dengan gunting Dari jauh dia melihat Barrow yang ditunjukkan senjata oleh seseorang Sementara itu Henry mulai melakukan sebuah ritual yang akan menjadikan tubuh Molly Tempat lahir si iblis yang sempat tertunda Tak lama Barrow dibawa dan melihat ritual itu sudah dimulai Dan saat Henry yang akan menancapkan pisau dimana itu adalah ritual terakhir Tiba-tiba dokter Laurie datang dan langsung menombak Henry dari arah belakang Saat ribuan serangga sudah mulai berterbangan Molly mengambil pisau tersebut lalu menancapkannya ke tubuh Henry Di saat jiwa si iblis yang menjelma menjadi ribuan serangga Ternyata itu kini malah masuk ke dalam tubuhnya Henry Molly, Laurie dan juga Barrow yang akan pergi Tapi para anggota lainnya masih mengejar mereka Untung saja polisi datang dan sudah ada di sana Entah kapan datangnya Tapi saat itu mereka akhirnya selamat dari orang tersebut Paul Wan yang melihat ke TKP melihat kotaknya itu yang sudah terbuka Lalu terlihat ada beberapa serangga yang keluar melalui sebuah lubang Molly, Laurie dan Barrow yang selamat dari kejadian tersebut Dan di akhir film di sebuah bis sekolahan Ternyata serangga yang kabur itu kini masuk ke lubang telinga salah seorang wanita Dan disini film pun selesai Oke guys jadi inti dari ceritanya Awal mulai iblis itu datang memang dari keluarga Molly sendiri Ayah Molly adalah salah satu anggota kultus Hingga Molly yang sudah beranjak dewasa Sempat ikut dalam keanggotaan kultus tersebut Namun dia baru tersadar kalau ternyata si iblis memilih dirinya Sebagai media dimana iblis akan terlahir Dan kalau dilihat dari endingnya Memang film ini belum selesai guys Seperti masih ada kelanjutannya Tapi sampai dengan sekarang gak ada sama sekali kelanjutannya Oke mungkin sampai disini dulu ya ceritanya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari saya dan bye-bye Selamat menikmati